Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan memberangkatkan 249 orang petugas untuk mendampingi para jemaah haji. Ganjar Pranowo mengingatkan agar dalam bekerja, mereka fokus melayani para jemaah haji agar bisa beribadah dengan sempurna. 249 petugas haji yang diberangkatkan meliputi pelayanan ibadah 72 orang, pelayanan kesehatan 83, pelayanan umum 94. Ganjar berharap pembekalan ini akan membuat mereka semakin siap saat harus mengantisipasi kendala-kendala yang dapat mengganggu kelancaran ibadah haji para jemaah. Misalnya akomodasi, konsumsi, hingga masalah transportasi. Selain itu, Ganjar juga meminta agar antisipasi juga dipersiapkan untuk berbagai masalah yang tampaknya kecil tetapi dapat mengganggu kenyamanan jemaah haji. Beberapa contohnya adalah kehilangan barang, jemaah tersesat, jemaah kebingungan di hotel, bahkan jemaah hilang. Yang sifatnya teknis kecil-kecil itu, mereka atau pendamping haji mesti tahu tegasnya. Agar para petugas dan pendamping semakin cakep dalam membantu para jemaah haji, maka memberikan pembekalan bagi mereka menjadi sangat penting. Terima kasih telah menonton!